selamat menikmati 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 menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati bagaimana selamat menikmati 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 selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Substansi ajaran Islam itu sendiri Nah Sebenarnya kemudian Apa namanya Kalau kita lihat dalam Sejarah Islam Sendiri, pandangan Gus Dur ini Sudah memiliki akar yang kuat juga Apalagi kalau kita merujuk kepada Ilmu fikih Karena di ilmu fikih sendiri Dipelajari juga bahwa Islam, atau tidak hanya Islam sebenarnya Semua agama ketika hadir di muka Bumi ini, pasti memiliki Dialektika dengan budaya Agama Agama itu tidak hadir Tanpa adanya konteks budaya Pasti agama itu Hadir berdialektika Berdialog dengan budaya Setempat, nah kebetulan Islam ini kan hadir Di tengah masyarakat Yang kemudian memang memiliki Sebuah budaya tersendiri Sehingga hadirnya Islam ini Juga kemudian berdialektika dengan Budaya Arab tersebut Kalau kita lihat dari sejarahnya Sebenarnya hukum Islam Islam dengan Tata Apa ya Tata peraturannya Ketika hadir itu kan Bukan semata-mata Kemudian melahirkan Atau membuat Hukum tersendiri Tapi ada Beberapa budaya Atau tradisi Di tengah masyarakat Yang kemudian memang Dihapuskan Islam Jadi ada beberapa Sikap Islam terhadap Budaya lokal masyarakat Arab waktu itu Yang pertama bisa jadi Kalau tidak sesuai dengan Ajaran Islam Maka betul-betul Dihapuskan sama sekali Tidak boleh dipraktekan Sama sekali Misalnya Kita tahu sendiri Ada beberapa Prakteknik Itu juga Kemudian Prakteknik Di zaman jari Yang kemudian Dihapuskan oleh Islam Tidak boleh lagi Kemudian Minung-minung Keras juga Tidak dibolehkan lagi Budaya judi Dan lain sebagainya Itu memang betul-betul Dihapuskan oleh Islam Tapi kemudian Ada budaya Yang tetap Dilanjutkan Atau Diakui oleh Islam Keberadaannya Misalnya Budaya masyarakat Arab waktu itu Adalah Ketika Ada anak lahir Ini tidak harus Kemudian Ibunya itu Memberikan asy Selama dua tahun penuh Tapi budayanya adalah Misalnya Kemudian Dipersusukan kepada Ibu lain Yang kemudian Memberikan upah Kepada Diberikan upah Itu kan Sebagai mana terjadi Dengan Nabi Muhammad juga Kita tahu Ibu persusuan Nabi itu Namanya adalah Halimatus Adi Nah itu Dibenarkan oleh Islam gitu Boleh Tidak dihapuskan Kemudian ada Budaya Masyarakat waktu itu Yang Sebagiannya Tidak berkesuai Dengan Islam Tapi kemudian Islam Memberikan Perubahan Atau perbaikan Terhadap budaya tersebut Misalnya Ada budaya Adopsi Ada budaya Adopsi Pada masyarakat Masyarakat Arab waktu itu Tetapi budaya Adopsinya adalah Kemudian Anaknya dipanggil Atas nama Bapaknya Atau dibinkan Dengan bapak Angkatnya Kemudian Anaknya Berhak mendapatkan Warisan Dan lain sebagainya Nah budaya tersebut Tidak sepenuhnya Dihapuskan oleh Islam Tetap boleh Adopsi Adopsi itu boleh Tetapi kemudian Ada beberapa hal Yang dihapuskan Atau tidak Diberlakukan Di dalam Islam Misalnya adalah Harus tetap Membinkan Silsilahnya itu Harus tetap Kepada Orang tua Kandungnya Kemudian Apa namanya Tidak boleh Saring ngewarisi Dan lain sebagainya Kemudian Termasuk ada Tentunya Terkait dengan Perwalian Kalau seandainya Anaknya Perempuan Itu juga tetap Kepada Ayah kandungnya Bukan kepada Ayah angkatnya Jadi ada Beberapa sikap Islam terhadap Budaya Tersebut Nah ini juga Harus dipahami Tidak hanya Ketika Islam Lahir Tidak hanya Ketika Islam Datang Tetapi Kepada Ketika Islam Itu masuk Kepada Masyarakat Dengan berbagai Budaya Atau Tradisi Lokal Yang berbeda-beda Tentunya Islam itu Harus kontekstual Kalau yang Dicontohkan Gus Dur Adalah Waktu itu Sempat Gus Dur Itu diminta Ini ya Diminta Tolong oleh Perdana Menteri Pakistan Waktu itu Pakistan Dipimpin oleh Dipimpin oleh Perempuan Kemudian Siapa yang namanya Burkina Wajir Iya Apa namanya Perdana Menterinya Burkina Wajir Kalau tidak salah Kemudian Presidennya Wajir Saat itu Gus Dur Diminta Untuk Mendoakan Pakistan Gus Dur Tanya Kenapa Harus Mendoakan Ini karena Pakistan Dipimpin oleh Perempuan Padahal Kalau dipahami Ada salah Satu hadis Yang menyebutkan Bahwa Celaka Sebuah kaum Jika dipimpin oleh Perempuan Kemudian Gus Dur Menjelaskan Menjelaskan Merespon Apa namanya Permintaan Sebenarnya Mengatakan Bahwa Itu kan Hadis Yang Keberadaannya Itu ada Pada Abad Delapan Masahi Itu Hadis itu Ada Ketika Konteksnya Waktu itu Adalah Arab Kebutuhan Islam Saat itu Adalah Dipimpin oleh Seorang Pimpin Yang Dia juga Harus Hadir Atau Turun Kemedan Perang Harus Melakukan Berbagai Kegiatan Yang memang Saat itu Akan Lebih baik Jika Pemimpinnya Itu adalah Hakil lagi Karena Terlalu Banyak Tanggung jawab Yang harus Dilakukan Dan Kebanyakan Itu Menggunakan Fisik Menggunakan Fisik Dan Harus Fleksibel Dan lain Sebagainya Sementara Waktu itu Keberadaan Perempuan Di Masyarakat Arab Belum Bisa Hadir Di Tangah Masyarakat Semaksimal Itu Seoptimal Itu Maka Kemudian Keluarlah Hadis Itu Jawaban Gusdur Jadi Seharusnya Hadis Ini Tidak Menjadi Dasar Kamu Untuk Kemudian Menolak Pemimpin Perempuan Lagi Karena Harus Dipahami Secara Konteksual Dengan Masa Ini Sekarang Perkembangannya Adalah Perempuan Sudah Diberi Kesempatan Untuk Di ruang Publik Lebih Besar Dan Perempuan Memiliki Kompetensi Yang Apa Namanya Yang Juga Tidak Tidak Kalah Dari Laki-Laki Sehingga Hadis Ini Harus Di Interpretasikan Ulang Itu Jawaban Dari Gusdur Kemudian Dijawab Dijawab Lagi Ditanggapi Bahwa Oh Iya Bener Juga Yang Apa Kamu Katakan Artinya Ini Adalah Salah Satu Cara Supaya Islam Itu Kemudian Kalau Kita Tahu Ada Giyum Hadis Sumber Hukum Islam Sesuai Dengan Konteksnya Dan Sesuai Dengan Konteksnya Itu Artinya Adalah Kita Kembali Melihat Maksud Apa Namanya Maksud Dari Teks Wahyu Tersebut Pada Masa Itu Apa Tujuannya Apa Dan Kemudian Kita Menarik Pada Masa Sekarang Ia Besarnya Itu Apa Apakah Kemudian Kita Tujuannya Itu Dengan Penerapan Yang Bagaimana Supaya Tetap Mencapai Kepada Tujuannya Seperti Itu Jadi Apa Namanya Gagasan Peribumisasi Islam Gusdur Itu Sebenarnya Bagaimana Kemudian Menghadirkan Islam Itu Secara Kontekstual Sebenarnya Itu Tidak Tidak Kemudian Sibuk Dengan Simbol Sibol Sajah Tapi Kemudian Juga Mengakomodir Budaya Lokal Sehingga Islam Itu Kemudian Apa Namanya Hadirnya Itu Justru Diperkuat Bukan Kemudian Bukan Prosesnya Itu Sinkretisme Atau Mencampur Adukan Antara Norma Norma Islam Dengan Norma Norma Dari Budaya Apalagi Konteksnya Kalau Kita Mungkin Lebih Ke Jawa Bukan Jawa Javanisasi Bukan Javanisasi Tapi Bagaimana Kalau Kita Di Dalam Kaedah Fikyah Kan Juga Tau Ada Al-Adah Muhakkamah Jadi Bahwa Hukum Lokal Atau Hukum Budaya Hukum Adat Itu Bisa Menjadi Pedoman Bisa Dianggap Sebagai Hukum Islam Juga Itu Sebenarnya Perguna Islam Itu Kembali Kepada Kaedah Fikyah Itu Juga Gitu Yang Saya Paham Masya Allah Jadi Bahkan Orang Yang Luar Aja Baru Tahu Dari Kusdur Tentang Hadis Itu Tidak Datang Dalam Ruang Kosong Yang Tadi Itu Yang Tentang Perempuk Kalau Perempuan Diserai Jadi Pimpin Akan Rusak Itu Mereka Mereka Bahkan Tahunya Dari Gus Durya Iya Tapi Mungkin Karena Memang Karena Kebetulan Yang Meminta Tolong Kepada Gus Itu Mungkin Secara Keislaman Juga Belum Mendalam Karena Dia Lebih Hadirnya Di Politik Bukan Kemudian Latar Belakangnya Adalah Latar Belakang Betul Yang Kedua Adalah Kalau Biasanya Konteksnya Masuk Kepada Politik Itu Memang Terkadang Ada Interes Atau Ada Kepentingan Disitu Sehingga Reinterpretasi Ini Tidak Atau Kepenting Atau Memang Tidak Dilakukan Demi Menjaga Kepenting Betul Betul Mengambil Keuntungan Dari Sesuai Asumsinya Kalau Yang Dulu Kita Mungkin Regulisasi Islam Semacam Yang Dikerjain Sama Wali Songo Ya Zaman Yang Lalu Kalau Yang Dikerjain Semacam Jafar Habib Jafar Alhadar Bisa Diterima Di Kalangan Kemudian Gaul Itu Juga Termasuk Model Kontekstualisasi Betul Kontekstualisasi Betul Jadi Peribimisasi Islam Itu Sebenarnya Kontekstualisasi Islam Jadi Bukan Jawanisasi Islam Iya Kan Gitu Jadi Kadang Orang Salah Memahami Istilah Peribimisasi Islam Ini Adalah Bahwa Seolah-olah Islam Itu Harus Sesuai Dengan Apa Namanya Orang Lokal Adat Loka Padahal Maksudnya Kontekstualisasi Betul Kontekstualisasi Kadang-kadang Yang dari jebakan Atau challenge Ketika Tadi itu Berusaha Mengkontekstualisasi Islam Atau Memerimisasi Islam Mungkin Ada Hal-hal Yang tadi Seperti Sebutkan Juga Ada Batas-batas Yang Ini Kejauhan Contoh-contoh Contoh Contoh Yang Mudah-mudah Gaul Gitu Dan Akhirnya Ketemu Banyak Yang Non-Muslim Kemudian Di luar Islam Komedian Komedian Yang Kadang-kadang Bahkan Komedi-komedinya Itu Bagi Sebagian Orang Lihatnya Kok Menurunkan Derajat Habib Sebagai Seorang Guru Gitu Nah Gimana Menurut Mbak Wiwi Itu Yang Apa Ya Tadi Itu Challenge Challenge Ini Memang Menarik Sekali Gitu Ya Apa Namanya Pasti Akan Banyak Challenge Yang Muncul Apalagi Ketika Dianggap Bahwa Ini Menjadikan Islam Itu Enggak Asli Lagi Misalnya Ya Kan Gitu Menjadikan Islam Itu Udah Enggak Asli Atau Enggak Murni Lagi Misalkan Atau Itu Enggak Sesuai Dengan Martabat Yang Harus Dibawa Betul Betul Tapi Sebenarnya Kita Itu Kan Melihatnya Adalah Kembalinya Itu Kepada Kalau Dalam Hukum Islam Itu Kan Seperti Ini Semua Hukum Akhirnya Kembali Kepada Mekosidu Syariah Apakah Kemudian Apa Perbuatan Atau Perilaku Atau Ucapan Yang Akan Kita Sampaikan Itu Apakah Kemudian Akan Sampai Akan Menghasilkan Atau Akan Menghasilkan Tujuan Atau Maksudnya Atau Justru Akan Kontra Kontraproduktif Dengan Tujuan Atau Maksudnya Tersebut Kan Sebenarnya Seperti itu Nah Itu Tidak Hanya Berlaku Di dalam Hukum Islam Saja Tidak Hanya Berlaku Ketika Ketika Melakukan Ijtihad Mencoba Untuk Meninterpretasikan Tekst Wahyu Tapi Juga Berlaku Dalam Keseharian Kita Hanya Terkait Dengan Agama Tetapi Terkait Dengan Kehidupan Seluruh Aspek Kehidupan Sehari-hari Kita Termasuk Misalnya Ketika Dakwah Contoh Konteksnya Adalah Dakwah Dakwah Kemudian Misalnya Termasuk Yang pernah Rame Itu adalah Dakwah Di tengah Masyarakat Apa namanya Lokalisasi Di tengah Lokalisasi Gitu ya Padahal Siapa Betul Ada beberapa Lah Kemudian Itu dianggap Bahwa Kok Enggak Pantes Kok Ustadz Kok malah Dakwahnya Dilokalisasi Dan lain Sebagainya Tapi Coba Kita Mempertimbangkannya Itu adalah Tujuannya Apa Apakah Kemudian Yang akan Kita Lakukan Itu Akan Sampai Kepada Tujuan Itu Atau Justru Kontraproduktif Gitu Kan Dan Kemudian Ada yang Namanya Ada yang Namanya Makrosit Dan Wasail Ada Tujuan Dan Ada Media Untuk Sampai Kepada Tujuan Tersebut Gitu Kan Kita Pastikan Bahwa Tujuan Kita Itu Sesuai Dengan Syariat Dan Wasail Media Kita Itu Juga Harus Sesuai Dengan Ketentuan Syariat Jangan Kemudian Misalnya Kita Itu Apa Namanya Tujuannya Itu Baik Tapi Kemudian Media Itu Tidak Baik Misalnya Tujuan Kita Itu Baik Itu Ingin Berbagi Kepada Orang-orang Yang Membutuhkan Tapi Media Kita Korupsi Gitu Kan Kontraproduktif Gitu Termasuk Misalnya Kita Tujuannya Ada Dakwah Kepada Mereka Yang Mungkin Kalau Nggak Kita Datangi Mereka Nggak Akan Mau Untuk Ikut Mendengar Pengajian Tapi Cara Kita Untuk Berdakwah Itu Juga Jangan Sampai Kemudian Bertentangan Dengan Syariat Islam Artinya Jangan Sampai Kemudian Jadi Ikut Minum Misalnya Jangan Sampai Kemudian Jadi Ikut Melakukan Hal-hal Yang Terlarang Selama Kemudian Tujuannya Itu Adalah Benar Wasael Nya Juga Benar Itu Juga Artinya Nggak Perlu Kemudian Kita Sibuk Demengan Omongan Orang Lain Karena Kita Juga Jelas Visi Misinya Jelas Cara Cara Kita Pun Benar Kemudian Kan Juga Ada Yang Usul Dan Furuk Atau Hukum Hukum Yang Asal Ada Hukum Yang Kemudian Diboleh Apa Namanya Ada Perbedaan Pendapat Disitu Kalau Terkait Dengan Yang Usul Hukum Hukum Yang Memang Sudah Prinsipil Atau Prinsip Prinsip Dalam Islam Itu Tidak Ada Perdebatan Kita Harus Mengikuti Harus Sesuai Dengan Apa Yang Sudah Disampaikan Kepada Kita Tapi Kalau Terkait Misalnya Hal Yang Kita Lakukan Itu Disitu Masih Ada Perdebatan Antara Satu Ulama Dengan Ulama Lain Artinya Artinya Kita Kita Diperbolehkan Untuk Mengikuti Salah Satu Pendapat Meskipun Itu Tidak Sesuai Dengan Pendapat Teman-teman Yang Lain Misalkan Nah Itu Antara Yang Perlu Kita Pertimbangkan Jadi Apakah Terkait Dengan Makosid Dan Wasakil Kemudian Setidaknya Setidaknya Itu Dua Hal Tersebut Kemudian Juga Kita Harus Melihat Yang Namanya Syariah Itu Memiliki Prinsip Ada Ademul Haraj Atau Tidak Mempersulit Atau Taisir Termasuk Ketika Berda'wah Berda'wah Itu Artinya Bukan Kemudian Kita Memaksa Seseorang Untuk Berubah Secara Total Secara Instan Secara Drastis Karena Malah Justru Diketahui Bahwa Yang Instan Instan Itu Kadang Karbitan Itu Cepet Ini Cepet Lunturnya Tapi Bahkan Dalam Islam Sendiri Semua Diajarkan Secara Bertahap Karena Sesuai Dengan Alamiah Hukum Kosmos Semua Bertahap Manusia Tidak Langsung Lari Gradually Manusia Tidak Langsung Ngobrol Tapi Ada Prosesnya Begitu Ketika Berda'wah Maka Kita Melihat Kepada Sasaran Da'wah Itu Siapa Dan Ketika Kita Mengajarkan Sesuatu Itu Juga Bertahap Tidak Harus Memaksa Atau Kamu Harus Lock In Sekarang Kan Tidak Gitu Tetapi Kita Sampaikan Secara Perlahan Kalau Seandainya Pun Kalau Seandainya Pun Da'wah Yang Telah Dilakukan Ternyata Tidak Mencapai Tujuannya Atau Tidak Membuat Orang Tersebut Lock Misalnya Tadi Kan Contohnya Kondaksinya Adalah Yang Dilakukan Habib Medar Jangan Kemudian Masyarakat Juga Menganggap Bahwa Itu Adalah Hal Yang Sia-sia Atau Kemudian Mencemo Atau Menjelek Jelek Kan Tuh Kan Sudah Aku Bilang Tidak Usah Ini Karena Tidak Sesuai Malah Merendahkan Kan Bukan Juga Seperti Itu Karena Bahkan Rasulullah Aja Kan Ditegur Ditegur Oleh Gusi Allah Inna Kala Tah Diman Ah Bab Wala Kinalah Dima Yasha Gitu Kan Rasulullah Aja Di Di Peringatkan Oleh Allah Bahwa Kamu Tidak Bisa Memberikan Hidayah Kepada Orang Yang Kamu Mau Hidayah Itu Aku Artinya Tanggung Jawab Kita Hanyalah Menyampaikan Atau Enlighten Gitu Ya Memberikan Pencerahan Kepada Mereka Tapi Kalau Ternyata Hasilnya Itu Gak Sesuai Dengan Harapan Kita Yang Gak Usah Kita Marah Marah Gitu Gak Usah Kita Marah Marah Gak Usah Kita Kecewa Gak Usah Kita Menganggap Bahwa Itu Suatu Hal Yang Sia Sia Gitu Karena Bagaimanapun Yang Namanya Hidayah Apakah Kemudian Itu Diterima Atau Tidak Oleh Orang Tersebut Itu Kembali Lagi Merupakan Hak Prerogatif Allah Gitu Ya Kira Mungkin Ada Closing Statement Yang Mau Disampaikan Ke Teman Teman Apa Ya Jadi Kalau Menurut Saya Itu Yang Paling Pertanya Berarti Dari Kita Mempelajari Pridumisasi Islam Gusur Adalah Bagaimana Kita Mempraktekan Atau Mengimplementasikan Ajaran Agama Kita Itu Secara Kontekstual Jangan Terlalu Kaku Jangan Tekstual Jangan Letter Ketika Membaca Nas Wahyu Ketika Membaca Al-Qur' Al-Qur'an Maupun Hadis Atau Sunnah Nabi Tetapi Kita Mesti Mempelajari Jadi Mau Gak Mau Gitu Kita Mempelajari Bagaimana Kemudian Latar Belakang Kenapa Ayat Itu Atau Habis Asbabul Asbabul Murud Dan lain Sebagainya Kita Mau Gak Mempelajari Maksud Dari Aturan Aturan Yang Kemudian Ditetapkan Oleh Islam Dan Kemudian Kita Menarik Ke Konteks Saat Ini Apa Hukum Itu Karu-karu Dalam Kaedah Kaedah Fikir Juga Al-Hukumu Yaduru Ma'ilati Wujudan Wa'adaman Kan Gitu Bahwa Hukum Itu Juga Tergantung Gitu Kepada Sebab-sebab Apakah Ada Atau Tidak Makanya Kemudian Kita Ketika Mengimpen Ajaran Agama Ya Secara Konteksual Itu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Dan Dan Lancar Puasanya Menanti Itu Fitri Assalamualaikum 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 Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum